Intro Bulan Oktober ini Almarhumah Marisak akan berulang tahun ke-62 Tepatnya di tanggal 15 Oktober 2024 yang jatuh pada hari Selasa besok Melihat hari ulang tahun Almarhumah akan segera datang Lalu seperti apa cara ikang Fauzi dan keluarga Untuk menyambut jelang hari ulang tahun istri tercintanya yang ke-62 tahun Meski kini ia pun sudah tiada Benarkah kedua anak ikang Fauzi dan Almarhumah Marisak sebelumnya Sudah merencanakan akan merayakan ulang tahun sang ibu Sebelum ibundanya itu meninggal dunia Dengan makan bersama di restoran Timur Tengah di kawasan Bintaro Dan seperti apa pula aksi panggung ikang Fauzi untuk pertama kalinya Usai bangkit dari kesedihan pasca ditinggal sang istri untuk selama-lamanya Di sisi lain meski masih berduka Ikang Fauzi pun sudah berani tampil kembali untuk menghibur para penggemarnya di atas panggung Lalu seperti apa seraya hak adik ipar dari ikang Fauzi ketika melihat sosok ikang saat di atas panggung Dan seperti apa pula Faris RM ketika mengenang momen saat ia sering bekerja sama dengan Almarhumah Marisahak dan juga ikang Fauzi Lalu seperti apa pula sosok Almarhumah Marisahak di matanya Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Pemirsa Kepergian aktris, politisi dan akademisi Almarhumah Marisahak memang mengejutkan banyak orang Namun di tengah kepergiannya kisah cinta antara ikang Fauzi dengan Almarhumah Marisahak Kini mendadak menjadi inspirasi banyak orang Dan tentunya di bulan Oktober ini Almarhumah Marisahak akan berulang tahun ke-62 Tepatnya di tanggal 15 Oktober 2024 yang jatuh pada hari Selasa besok Melihat hari ulang tahun Almarhumah akan segera datang Ikang Fauzi pun beserta keluarga punya cara tersendiri Untuk menyambut jelang hari ulang tahun Almarhumah Sang Istri Tercinta yang ke-62 tahun Anak ikang Fauzi, Isabella dan Cikita Fauzi sempat mengungkapkan Bahwa sebelumnya mereka pun sempat merencanakan acara makan-makan bersama Dengan Almarhumah Sang Ibu sebelum kepergiannya yang mendadak Namun kini mengingat Sang Ibu telah tiada Bella sebagai anak sulung pun menjelaskan Bahwa ia dan Sang Adik serta Sang Ayah akan tetap merayakan ulang tahun Ibundanya Dengan berkumpul dan makan-makan bersama keluarga terdekat Kalau keluarga besar belum ada Belum dipikirkan Belum dipikirkan Tepat sekirin doa ya Tiu belilin Tiu belilin ya Tiu belilin Makan-makan Makan-makan Ulang tahun standar Standar orang ulang tahun Orang ulang tahun lah Makan-makan di luar rumah Bisa di rumah Bisa di rumah Bisa Bisa apa aja Ya pokoknya biasanya merayakan dengan keluarga dekat sih ya Tahun ini ya karena Ibu sudah berkulang ya Palingnya kita ya merayakan dengan yang masih ada Iya 15 Oktober Itu tadinya Ciki udah ngerencanain Ayo Ibu ntar pas ulang tahun Aku traktir ya di ada restoran Azerbaijan di daerah Bintaro Kan kemarin aku sama Ciki kan meeting di situ Terus kayaknya ibu restorannya lucu ya Kayaknya ayah ibu kalau udah ke sini seneng deh gitu Ibu juga udah sempet tau Ciki udah sempet sounding gitu Pas sebelum dia meninggal Nanti ya pas ulang tahun ya kita makan-makan di situ gitu Cuman ternyata ya mungkin Allah pengennya Ngerayain sama gue aja gitu kali ya Jadi dipanggil duluan deh sama Allah Ya nanti kalau pengurahin juga ya bertiga aja Nggak ada ibunya Ibunya udah nggak ada gitu Tak hanya merayakan dengan keluarga dekat Karena kini sosok Marisak sudah tidak ada Mereka pastinya akan menggantikan janji mereka Yang sebelumnya akan makan bersama ibunya tersebut Yaitu dengan ziarah kemakam sang ibu Tak hanya itu Bela dan Ciki pun juga mengungkap Bahwa tepat di hari ulang tahun almarhumah sang ibu Sang ayah pun juga mempunyai niatan Akan mengunjungi makam almarhumah istri tercintanya itu Untuk bersiarah dan juga mengirimkan doa 15 Oktober kan mama mau ulang tahun Udah ada persiapan atau seperti apa nih Pengen ajak-majak makan Ya pasti berbeda sih mas Karena orangnya udah nggak ada Jadi bisa gini doanya Kalau kita makan Berayakan bersama Karena ulang tahunnya beda seminggu mas ayah Cuman bedanya 3 tahun Udah merencanakan secara rinci Jadi kalau dia meninggalkan seperti apa Kita lakukan sekarang Ini istri saya orang yang benar-benar Apa ya Perjalanan dunia ini kematian Sesuai dengan kehendak Allah Jadi ya kita harus mengikuti Dan juga memberikan makna dan solusi dari situ Karena percayalah yang terbaik ke diri Allah Betapapun kita terdiri ke menyesal dan sebagainya Kita kembalikan Jelang ulang tahun Marisahak yang ke-62 tahun Ikang Fauzi pun juga menunjukkan Bahwa ia sudah mulai bangkit dari kesedihannya Yang begitu mendalam Ya seperti diketahui Bahwa ikang Fauzi sempat mengurungkan niatnya Untuk bernyanyi lagi di panggung musik tanah air Karena saking sedihnya Ditinggal untuk selama-lamanya Oleh sang istri tercinta Al-Makuma Marisahak Namun di tengah kesedihannya itu Hingga semangat untuk menyanyi pun Akhirnya menurun Rupanya Para sahabat dan penggemarnya pun Justru menantikan Penampilan ikang Fauzi di atas panggung Dengan memberinya support Agar ikang pun kembali bangkit dari kesedihannya Atas banyaknya dukungan dari banyak pihak Kini ikang Fauzi pun sudah berani tampil kembali Di panggung musik tanah air Untuk menghibur para penggemarnya Bahkan Dalam aksi panggung perdananya Setelah kepergian Marisahak Ikang Fauzi pun juga bersemangat Karena baginya Apapun yang dia lakukan Selama hal tersebut bermanfaat Akan tetap terus ia lakukan Alhamdulillah Senang gak saya ketemu teman-teman disini Ya Bisa goyang-goyang lagi Kalau dirumah saya goyang-goyang sendiri Ketawain anak saya Ayah masih sehati Saya ditemani anak-anak saya hari ini Iya, iya Ayah bangkit terus Terima kasih atas doanya semuanya Ini Isabella anak saya Kayak sabi Kayak ibunya Hey Semuanya-semuanya di atas go Semuanya Ayuh hati now Mana suara Contohnya Terus! 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 Semangat terus! Semangat! Semangat! Terus! Nanti bantu nyanyi ya? Kalau mungkin aku nggak kuatnya. Dedicated for my beloved. Marisa ya, Grace. Pausi, Binti, Alan Haken. Saya minta, bolehkah? Mohon, bacaan pateah buat istrinya. Ikang pun yakin bahwa ia pun harus bangkit setelah kepergian istrinya tersebut. Maka Ikang mengaku tidak mau mengecewakan para penggemarnya yang selama ini sudah mendukung karirnya di dunia musik. Ikang pun juga yakin, jika ia terus bermusik dan membawa manfaat bagi banyak orang, almarhumah Marisa pun juga akan bahagia saat melihat dirinya kini begitu tegar. Dan pada momen manggung perdananya kemarin, Ikang pun tidak lupa untuk memanjatkan doa terlebih dahulu untuk almarhumah sang istri tercinta sebelum ia memulai performanya di atas panggung. Terima kasih. Terima kasih ada doaannya. Luar biasa. Ini pun juga karena dialah saya ada di sini. Karena kita dari muda, saling kertatarikan, dari saya reposona waktu dia jadi bintang film. Dan dia juga senang sekali. Teman-teman saya disini, mohon doa ya terus. Di malam? Aku minta doa Alfa T.H. Oh silahkan dengan senang hati. Dan Marisa Grace. Ya Marisa Grace istriku tercinta. Orang yang paling berpengaruh dalam hidup baik di Al-Khoir. Dan mungkin sahabat-sahabat teman sebuah doakan tolong. Dia ada di sini pasti nih. Kau didoakan. Bisa melancarkan jalannya ke surga. Amin. Amin. Alhamdulillah. Berkat doa teman-teman. Saya bisa menyelesaikan perjanjian. Biar gimana profesionalisme. Dan memang ada anak-anak saya yang terus mendukung saya. Ikuti terus. Dan saya juga minta doa itu yang paling membesarkan hati saya. Waktu ayah saya ngomong gitu tuh. Emang pas dia lagi ngerasa hancur-hancur ya. Karena selama ini kan ya istrinya yang selalu jadi penyemangat dan pendamping dia gitu kan. Wajar sih orang kalau lagi patah hati ngomong kayak gitu ya. Ya kalaupun dia gak mau nyanyi lagi. Saya gak bisa maksa. Tapi kalau dia misalnya mau nyanyi lagi. Kita sekeluarga selalu mendukung satu sama lain. Jadi saya akan support apapun yang bikin bapak saya bahagia. Ya saya emang sekarang belum memutuskan apa-apa. Yang jelas. Tapi saya juga ingin melihat saya produktif lagi, bermanfaat lagi. Karena emang prinsipnya dia jadi orang yang suka bermanfaat. Dan apa yang saya lakukan di kejadian saya selalu dihukum. Lalu seperti apa pula dikala kesedihannya. Ikang Fauzi pun sudah berani tampil untuk menghibur para penggemarnya di atas panggung. Membuat Soraya Hak adik ipar dari ikang Fauzi. Melihat sosok ikang sangatlah keren saat di atas panggung. Karena bisa tetap profesional saat menghibur para penggemarnya di atas panggung. Pemirsa Intense Investigasi Selamat untuk Intense Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya sebagai sukses lah. Dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Melihat bangkitnya ikang Fauzi dari kesedihan dan mulai kembali manggung. Tentu membuat bangga keluarga. Seperti salah satunya adalah Soraya Hak adik iparnya. Ya saat ditemui usai menonton penampilan perdana ikang Fauzi mangkung. Pasca ditinggal untuk selama-lamanya oleh Almarhumah Marisahak. Soraya Hak adik Almarhumah Marisahak mengaku bangga ketika melihat penampilan sang kakak ipar di atas panggung. Bahkan Soraya Hak juga menilai bahwa penampilan kakak iparnya itu pun sangat keren. Dan juga tetap profesional. Kalau menghibur para penggemarnya yang sudah menantinya untuk kembali. Abang saya keren. Memang dia keren. Dari usaha segala profesionalitasnya memang terjaga. Ada lagu-lagu yang memang khusus buat Ica kakak saya. Sudah dipertontonkan di atas panggung ikang menjalankan tugasnya sebagai seorang penyanyi yang profesional. Dia bisa memisahkan antara emosinya dan juga persoalan-persoalan yang sedang dia hadapi. Keren. Abang saya memang keren. Sementara itu di halaman media sosial Isabella Fauzi terlihat ia pun sangat mendukung sang ayah untuk kembali bermusik. Bahkan ketika kemarin ikang Fauzi menjalani job of airnya untuk pertama kali. Usai meninggalnya sang istri. Bella pun juga terlihat menemani sang ayah saat sedang cek sound sebelum tampil. Selamat mencukkan. Sampai kaku Perjuangan Tanah Menerak wabangu setiap sempurna Subhanian Kau mencayang merukiskan keempaan, yang ada kebersihan dunia putrinya. Kak Bella bagaimana melihat ayah hari ini? Alhamdulillah lancar. Lalu seperti apa pula Faris RM ketika mengenang momen dirinya yang sering bekerja sama dengan Almarhumah Marisahak dan Ikang Fauzi? Dan seperti apa pula sosok Almarhumah Marisahak di mata Faris RM? Pemirsa Intens Investigasi. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari. Dan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube Channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen. Channel Intens Investigasi. Halo, saya Cika Bawode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat. Sebagai sahabat, penyanyi sekaligus musisi senior Indonesia Faris RM juga mengenang momen di saat ia sering bekerja sama dengan Almarhumah Marisahak dan juga Ikang Fauzi. Melihat banyaknya kenangan indah bersama Almarhumah Marisahak, Faris RM pun mengaku sangat sedih dan kehilangan ketika mendengar kabar kepergian Almarhumah Marisahak sahabatnya itu. Karena Faris RM sangat mengenal betul sosok Marisahak yang dikenalnya sebagai sosok yang sangat baik. Saya kepentingan sahabat banget sama Ikang, sama Ica, Almarhumah. Bahkan saya pernah kerja sama Ica di dalam antrofilm sebagai ilustrasi musik untuk sinetron untuk beberapa tahun, lima tahun kali ya. Sangat dekat sesama. Bahkan seminggu sebelum kejadian perginya Ica, kita mesti kontak. Tidak ada tanda-tanda pergi, tidak ada tanda-tanda pergi sebesar. Tapi ya, saya pas ke Surabaya berangkat, pas saya terima kabar itu. Jadi saya sudah landing di Surabaya baru hilang semalam, waduh saya kaget. Terus sekarang waktu itu saya, waktu saya turun di airport di Surabaya, saya nangis. Saya sembuh duduk dulu, saya tidak nangis. Iya dong, berani semangat. Karena saya menyesal ketika perlindungan terjadi, saya tidak ada. Padahal dia sangat dekat dengan saya, adik saya, dua-duanya ya. Bukan hanya Ica, Almarhumah, Marisa, Gilang, Syahnas, Eki, apalagi satu grup semua saya, Eki Soekarno, dan Suraya. Dan saya tahu ketika mereka tuh ngalesin ketika bersaudara perempuan yang cantik-cantik itu saya tahu. Ya ada di sana gitu. Jadi saya menjadi bagian dari kehidupan mereka dan itu nggak mungkin bisa dihapus. Persahabatan tuh, sihatan persahabatan tuh jangan pernah putus. Itu pasangan ideal nomor satu. Demikian pemirsa kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intense Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari. Yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di Youtube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intense Investigasi. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax